Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Tari Mulana Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi Excel cara menggambungkan banyak sheet atau beberapa sheet untuk kita membuat pipo table atau apapun ya biasanya kalau kita memasukkan data misalkan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 sampai sheet 7 sheet itu sheet 1 sampai sheet 7 itu misalkan misalkan ada mau kita presentasikan atau mau kita hitung datanya sekaligus dengan menggunakan pipo table nah caranya biasanya kalau manualnya kita copy kita tarik ke bawahnya terus nah itu membutuhkan waktu yang sempat lama ya oke ada cara yang mudah dan cepat dengan proper query ya saya menggambungkan banyak sheet menjadi satu disitu kita akan dengan mudah menggambungkannya sebelumnya untuk memberi kesemangatan saya jangan lupa di subscribe dan like komentar ya di bawah video ini oke yang pertama kita buka dulu datanya terutama excelnya ya kita lihat disini disini saya sudah saya sudah buatkan atau saya sudah membuat atau membuat data ya ini tahun 2001 di sheet 1 2 ini 2011 ini 2012 2013 2014 2015 2016 ini saat berbeda-beda ya berbeda berbeda kolumnya atau untuk penjualannya ya provinsinya ya provinsinya juga walaupun kita beda-beda gak masalah ya untuk nama ikannya juga berbeda-beda juga gak masalah sebenarnya ini sudah saya buatkan saya buatkan sampai datanya panjang sekali ya lebih dari 250 lebih ya 300 kali adanya oke ini yang sudah saya buatkan ini yang sudah saya gabungkan ya lebih ada berapa sebuah datanya kita lihat dulu kita lihat dari sini untuk melihat data terakhir di bawahnya mudah ya dengan kontrol tanah panah ke bawah saja nah seperti ini ada 2087 ya data ini data yang sudah saya gabungkan sheet gabungan berarti sheet gabungan ini antara 2010 sampai 2016 kalau sheet 10 ini saya sudah buatkan pivot table nya seperti ini ya seperti ini sama seperti kayak untuk pivot table biasa tapi ini sudah menjadi sheet gabungan nanti kita buatkan disini untuk dashboard nya segala macam kontek next selanjutnya ya oke saya akan hapus dulu sheet gabungan ini saya akan praktikan secara dari pertama ya saya akan praktikan dari pertama cara membuatnya bagaimana kita dilihat dulu ini juga saya dilihat juga saya dilihat juga semuanya seperti ini ini masih real ya masih asli ya datanya belum ada diubah ini masih asli oke yang pertama yang pertama kita menuju ke menu data klik sini menu data bisa ada get data pilih yang from file pilih yang from workbook nah karena ini satu buku ya satu buku itu ada beberapa lembar atau beberapa sheet gitu kan ini kita akan gabungkan lembarannya lembaran kerjanya atau sheet nya dengan oke seperti ini masuk ke from book from workbook ya kita cari datanya datanya dimana gitu kan datanya bisa di cari saya pakai data baru sheet gabungan nanti bapak ibu sekalian kalau mau mendownload battery excel nya bisa di link bawah ya data baru sheet gabungan seperti ini lalu kita pilih import nah jadi seperti ini navigator nya ini ada no item select for preview coba kita klik disini nah ini sudah ada ya 2010 2011 ini dia mereview satu per satu sheet nya apa sudah benar atau belum gitu kan ini sudah benar semua ya lalu kita pilih data baru sheet gabungan yang ini ya .xlsx lalu pilih transform data nah inilah tampilan dari power query editor jadi ini power query nya ini power query editor data nya yang tadi data baru sheet gabungan setelah itu kita arahkan kursor nya atau mouse nya di tanah panah ke kiri yang ke kanan nah ini klik kita jangan apa-apakan ini biarkan saja tapi kita uncheck news original nya ya inspect nya uncheck saja lalu kita pilih oke nah seperti ini jadinya tapi ini belum jadi ya ini masih kolom ini nama kolom 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 ini saya mau judulnya ini masih di bawah ya 2010 provinsi nama ikan kolom ya supaya si judul ini bisa naik ke atas sini ini ke atas sini ke judul si atas sini ya kolom ini kita ganti dengan provinsi nama ikan dengan kolom ton caranya bapak ibu bisa pilih yang sebelah kiri ya yang kolom atau yang table gambarnya klik saja pilih yang freeze raw as header freeze raw as header klik saja seperti ini ini berarti sudah digantikan kolom tadi dengan judul yang tadi di bawah ada provinsi ada 2 tahun ada provinsi ada nama ikan ada polom sebelumnya ini saya akan ganti ini tidak mungkin dengan 2010 karena ini kan di bawahnya sudah digabungkan dengan tahun tahun setelahnya kayak sih 1 setiwa 2010 2011 2013 2012 2013 dan seterusnya nah ini tentunya kita ganti judulnya dengan tahun oke seperti ini tahun yang kedua provinsi nama ikan ini polom uton sudah benar nah disini ini sudah tidak dipakai lagi karena disini kita sudah punya sudah ada tahunnya set juga ini sudah tidak dipakai lagi ini juga tidak dipakai kalau sudah ini kita blok 3D dengan cara dengan cara dengan cara dengan cara tekan shift klik di set lalu di false juga klik kanan pilih yang remove kolom seperti ini ini sudah oke sudah kelihatan data sudah kelihatan oke tapi ini masih belum masih belum sempurna kenapa karena ketika shift itu digabungkan judulnya itu dia akan menumpuk jadi judul ada provinsi provinsi kita pasti bertumpuk tumpukan nah kita ganti disini provinsinya kita delete jadi supaya satu saja kita pakai provinsinya lalu oke seperti ini seperti ini ada polomo ada tanggung oke hanya provinsi saja oke kalau sudah kita close and loading shape pilih yang ini yang paling kiri di file ini kita klik saja kita tunggu hasilnya deng deng seperti ini hasilnya tepuk tangan dulu nah ini hasilnya dari data atau sheet yang dari sheet data 2010 sampai 2016 ini hasilnya ini sudah digabungkan nah baru kita rubah sheet sebelasnya nah cara merubah sheet atau cara merubah nama sheet atau mewarnai sheet mudah sekali ya klik kanan disini rename kita ganti data data gabungan gabungan oke kita ganti kita warnai kita warnai kita warnai dengan tab color misalkan saya warnai warna merah kita lihat seperti ini oke ini sudah jadi lalu kita buatkan kesini ya ke pipot table nah untuk membuatkan pipot table saya akan buatkan video selanjutnya sementara untuk penggambungan sheet dengan power query cukup sampai disini tunggu saya video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati